Oke guys, kita bakal coba fotonya Deddy Kebushir ya guys Bagaimana hasilnya, apakah hasilnya bagus seperti di lukisan Kita bakal lihat guys, kalian tunggu aja guys Dan hasilnya, tadaaa Wow, keren banget sih guys Seperti lukisan asli dan bisa kalian print dan pajang di diding kalian guys Mau tau cara buatnya? Simak video berikutnya guys So, hai guys, kembali lagi sama gue guys Guys, disini gue mempunyai sebuah aplikasi yang unik guys Namanya adalah Aigahaku guys Dan ini tulisannya antara tulisan China ya guys Nah, disini guys, aplikasi ini keren banget Karena bisa mengubah foto kita itu menjadi foto yang artistik Seperti di lukisan Mona Lisa guys Ataupun seperti di lukisan guys Nah, jadi kalian harus download aplikasi ini Dan gue sertakan link aplikasi ini di bawah ya guys Oke guys, langsung aja kita coba guys Biar kalian gak penasaran ya guys Kita bakal buka aplikasinya Dan disini guys, kalian bisa langsung melakukan selfie Jadi muka kalian yang seperti ini itu Nanti bakal menjadi lukisan ya guys Dan disini itu ada versi pronya Kita gak perlu guys Oke, jadi disini kita pilih dari galeri aja ya guys Kalian klik di galeri Nah, kebetulan disini gue udah mempunyai beberapa foto ya guys Banyak banget ada foto disini Nah, yang gue penasaran Gue bakal coba membuat lukisan dari Om Deddy Kau Bisa guys Kita bakal lihat guys Gimanakah hasilnya guys Dan disini ada iklan Kita tutup aja Dan kita tunggu ya guys Oke, kita tunggu disini Nah guys, hasilnya keren banget guys Seperti lukisan asli ya guys Jadi yang awalnya itu Ya, foto biasa itu bisa menjadi lukisan seperti ini ya guys Dan banyak banget pilihan lukisan-lukisan yang lain Yang bisa kalian pilih juga disini guys Jadi disini kalau kita scroll ya guys Banyak banget pilihannya Nah, kita contohkan yang ini Hasilnya bagaimana guys Nah, hasilnya bakal seperti ini guys Waduh, ini seperti lukisan zaman dulu ya guys Dan disini ada lukisan seperti orang-orang zaman dulu guys Disini guys Nah, mungkin lukisan ini bagus gak guys Jadi lukisannya ini zaman-zaman dulu itu ya guys Kalian tahu pada lukisan Mona Lisa Waduh, ini artistik banget sih guys Menurut gue guys Kalau dicetak, ini dipajang di dinding Itu bagus banget sih guys Apalagi kalau kalian pengen pakai foto sendiri Kalian bisa juga Dan kita coba foto yang ini Ini banyak banget sih guys Seperti foto-foto kerajaan zaman dulu ya guys Kalian tahu gak foto-foto yang kerajaan zaman dulu itu bagaimana Waduh, ini makin serem sih guys Kok makin ke kanan ini makin serem banget ya guys Padahal di awal itu udah ya standard ya guys Kalau makin ke kanan ini makin serem ya guys Oke, ini juga bagus guys Nah, disini banyak banget pilihan yang bisa kalian pakai guys Ini gak habis-habis gue scroll ini ya guys Nah, kita coba foto yang lain aja guys Kita bakal coba foto Mungkin, ah fotonya di Narkeni guys Kita bakal coba Hasilnya nanti bagaimana guys Waduh, ini ada iklannya lagi guys Lalu kita close aja Oke, kita bakal tunggu guys Sampai prosesnya selesai Mudah-mudahan sih hasilnya ini bagus guys Oke, dan udah di crop otomatis Kita tunggu hasil dari paintingnya aja guys Dan hasilnya mengecewakan guys Karena mulutnya itu agak miring ya guys Kita pakai filter yang lain guys Coba guys Nah, ini juga gak bagus guys Jadi, posisi pengambilan gambarnya kurang bagus Jadi, paintingnya kurang bagus juga guys Jadi, kita pakai aja yang pasti-pasti Nah, seperti ini guys Nah, jadi mukanya kan menghadap ke depan guys Jadi, paintingnya kelihatan lebih asli guys Daripada kalian melihat ke kanan Itu gak kelihatan wajah aslinya guys Nah, seperti ini guys Ini baru keren banget guys Wajah yang asli seperti tadi guys Bisa menjadi lukisan seperti ini guys Jadi, kalian gak usah lagi Kalau kalian ada tugas melukis atau apapun guys Kalian pakai aplikasi ini juga bisa guys Dan kalau kalian pengen membuat lukisan Dan kalian pengen pajang di kamar Ataupun di ruang tamu guys Pakai aja ini guys Dan ini aplikasinya 100% gratis guys Dan untuk cara simpannya guys Kalian klik aja save disini ya guys Nah, otomatis udah masuk ke galeri kalian Kita bakal cek di galeri kita ya guys Oke Dan di album Nah, kalian bisa lihat guys Ini dia hasilnya guys Ini keren banget sih guys Dan kalian disini Coba aja guys Cocok-cocokin sama filter yang ada disini guys Karena kalau kalian pakai filter yang lain guys Disini mungkin hasilnya beda ya guys Untuk filter defaultnya aja Udah bagus guys Tapi untuk filter-filter yang lain Ini sesuai dengan selera kalian aja guys Karena banyak banget disini pilihan Seperti ini Seperti di kerajaan zaman dulu Menurut gue ini kurang smooth sih guys Untuk paintingnya guys Nah, ini juga smooth sih menurut gue guys Tapi ini gak terlalu kelihatan seperti painting ya Dan yang gue sarang kasih Secara default seperti ini Oke guys Kita last aja guys Kita bakal coba Foto yang terakhir Nah, foto yang pasti-pasti aja guys Misalkan foto yang ini guys Nah, yang ini guys Oke, kita tunggu Bentar Oke, kita close dan kita tunggu guys Bagaimana kah hasil fotonya ya guys Oke guys Setelah dilukis guys Tampak rawat mukanya Oke guys Jadi setelah diubah guys Menjadi lukisan rawat mukanya Lebih tua ya guys Padahal tadi Kelihatan lebih muda ya guys Sekarang Malah tampak Lebih tua ya guys Oke guys Kita back aja Kita sip boleh juga guys Oke Nah Nanti kalian bisa upload Di sosial media guys Ini di hasilnya Oke Jadi Dari hasil yang seperti ini Menjadi seperti ini Dari seperti ini Menjadi Hasilnya Seperti ini ya guys Oke guys Jadi itu aja yang Yang bisa sampai Di video kali ini guys Jadi kalian wajib banget Coba aplikasi ini Dan gue jamin Aplikasi ini Bisa Memberikan kalian Sebuah lukisan Secara gratis Jadi Semua editing foto sekarang itu Nggak perlu Kalian edit manual lagi Karena sudah ada banyak aplikasi Yang bisa kalian pakai Untuk mengedit foto Seperti ini ya guys Oke guys Itu aja yang bisa gue Sampai ke video kali ini Jangan lupa kalian untuk Like, subscribe, dan komen Video gue Karena gue bakal update Video-video menarik Tentunya setiap hari Buat kalian semua ya guys Pastikan kalian subscribe Dan bantu gue Untuk ke 100k subscriber Dan gue janji nanti Bakal upload video Setiap hari Dan tentunya Setiap hari itu Pasti ada konten-konten Yang unik Dan ya Memberikan kalian manfaat juga Dan Kadang-kadang ada hiburan Ya mungkin game ya guys Mungkin gue bakal bikin Konten game Biar gak bosan Membuat tutorial aja Guys Thank you for watching And see you in next video guys La 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 Terima kasih telah menonton